Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi tanya-tanya dengan rakuen siapa saja yang akan bergabung di rakuen dan akan terus mewarnai rakuen dengan sebutan kundiner atau makanan ada Dennis dan Vito halo ini dia wajah mereka itu adalah Vito adalah Dennis hari ini saya akan menguji mereka dengan sesuatu mereka saya inginkan untuk mengerjakan sesuatu membuat sesuatu sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana dan mungkin sudah akrab dan keseharian mereka di rumah tapi saya ingin buki apakah mereka bisa mengerjakan itu sendiri siapa tahu selama ini yang mengerjakan adalah ibu-ibu mereka yakin ibu-ibu mereka Tante banyak kata lagi agar adil siapa yang harus mulai lebih dulu biasanya kalau ada di lomba-lomba atau apapun itu selalu aku takut untuk menjadi yang pertama nah sekarang dipastikan yang menang suite nanti yang pertama dan yang terakhir doakan saya yang terakhir yang terakhir ya yang suite yang menang otomati yang terakhir kan ya silahkan sekarang lakukan suite yes silahkan kerjakan sebisa-bisanya hari ini mereka akan bikin dadar telur sesuai hasil suite tadi Vito dihukum untuk menjadi yang pertama yang terakhir yang penting semangat yang penting perjuangan silahkan kita sesuai dengan kreasi Vito saya tidak akan menunjukkan apapun silahkan mulai tidak saya bingung pokoknya ini akan membuktikan apakah Vito benar-benar terampil apakah memang seperti yang dibilang tadi oleh Denny bahwa selama ini yang mengerjakan semua adalah ibu pertama kita akan memecahkan telurnya dulu ya silahkan jadi cara memecahkan telur saja konek-konek sudah bisa menilai kita pakai garam garam cukup sedikit saja satu kilo sedikit saja sedikit saja ya silahkan cemprungkan disitu lalu apalagi Vito tambahkan gajinya kita pakai daun bawang tadi disebut apa serai potongnya dimana dia tidak tahu tadi sempat izung-izung mereka bertanya punya serai ya saya bingung saya tidak usah pakai serai saya bingung serai mau bikin dasar telur pakai serai kemudian tersadarkan dengan sendirinya yang dimaksud adalah daun bawang oke cara mengadipnya bagaimana baca-baca apakah sudah benar-benar bisa disebut terampil ini sudah berapa kali bikin tekan telur itu tidak tahu tidak pernah atau tidak pernah tidak bisa dihitung tidak bisa dihitung oke ini sudah sempurna ya sudah sempurna adukan ya terus daun bawangnya tadi bagaimana itu daun bawangnya ini cukup satu itu bisa dibagi dua satu ales saja sudah kan diiris-iris cara mengirisnya bagaimana panjang-panjang nanti kalau sudah mahir lulus dari rak luar yang sudah mahir ternyata silakan itu loyangnya loyang loyang bacan teflon atau apapun lah namanya silakan saya tuangkan satu yang mengapresiasi dulu yang pertama kali kesalahan pas masak telur itu minyaknya asal minyaknya buahnya pak oh gitu tanya rasa bisa nggak menyalakan kompor bisa nggak menyalakan kompor diputer ya tangan-tangan muter yang putih terus tangan kiri mecet yang biru nah kita kecilkan dulu kompornya seberapa bisa apinya segitu apinya oke kita tunggu panas sampai nunggu panas tapi apinya terlalu kecil tidak apa-apa kalau orang-orang yang yakin itu mengatakan bahwa ya nggak apa-apa minyak kecil kalau lama-lama juga akan panas tapi ini kan kayak kurang minyak kurang minyak kurang minyak apa-apa kan saya nggak mau saya nggak mau diktek kita lihat hasilnya apakah telur telur versi Vito akan benar-benar enak masih baduk-baduk apalagi itu mau menambahkan tadi katanya cuma selembar kalau ditambah ya nggak yakin ya ternyata kurang banyak ya ayo jawab sudah sudah mumpung ini sudah panas mumpung sudah panas silahkan Vito dia takut kan ternyata belum panas hahaha di prank di prank minyak di prank oleh minyak ya nggak apa-apa ini latihan ini pelajaran berharga ternyata masak itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah seperti itu cara Vito buat dadar telur ini inilah tampilan dadar telur buatan Vito ambil piring di sana ambil piring aja di situ pakai jaket buat apa ini bagaimana ini bagaimana ini bagaimana ini pakai tiintip juga gitu ya pakai tiintip buatkan belakangnya juga iya karena itu kosong ya ada potongan-potongan bawang warnanya hijau membuat dadar telur ini jadi kelihatan lebih menarik mungkin ada ornamen yang biasa uji telur dadar uji telur dadar kenapa kecap ya 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 bagaimana nggak tahu saya ya ini tersebutnya tersebutnya iya minah dadar telur buatan Vito mengapa mereka diuji untuk masa mulai episode ini akan ada rencana besar ke depan lakuen untuk mereka bisa bertahan mudah-mudahan tetap dengan cerahatan saya he he insyaallah kalau memang ini berhasil dalam sekian episode memuji teman-teman mereka masa program yang akan dijalankan nanti teman-teman ini harus dites ujian Bapak pertama untuk bisa bergabung di lakuen adalah memasak masa terlalu bikin bagaimana Vito apakah dikitip lagi itu sarungnya ada di sebelah kiri saya bentuknya 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 warnanya sudah sempurna sudah lihat nah sudah jadi kalau dengar versi Vito hasilnya seperti apa mau nilai warnanya tekstur dan lain-lain terima kasih video di sini oh iya langsung di uang ke piring kita tunggu nanti hasilnya ketika dicicip sekarang waktu untuk Dennis silahkan Dennis ada bawang putih bawang putih ada tentang bawang putih saya iris ini dulu iya itu apa namanya serai serai mana ada orang bikin serai dikit dimatikan dulu saja sambil nunggu sambil nunggu nunggu Dennis selesai dengan proses awal bagaimana cara mengirisnya panjang-panjang apakah sudah layak untuk bisa masuk ke Master Chef ini kamer apa mau putih itu ya ini 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 ada bawang putih di dalamnya apa merah semua saya butuh yang merah atau yang putih yang putihnya di bawahnya enggak apa-apa ada Kak Siva yang juga bantuin disini untuk bisa mempelajar proses uji kompetensi hahaha uji kompetensi ada kecap juga dilipatkan oleh Dennis dalam pembuatan bagar telur versi Dennis Eka Prasetyo semoga makanannya saya enak semoga makanannya saya enak fitur Eka Arikianu apa belakangnya Andriyan Andriyan mana-mana jaman sekarang untuk keren-keren ya keren-keren untung juga kalian pinter-pinter hahaha setengah sendok setengah sendok kecap manis versi tenis nanti mau dibuat jadi seperti apa saya enak tahu ya iya nah di bank proyek itu membuka toples yang berisi bawang putih nah sekarang menis merajang bawang putih patrool 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 poasa sekitar sepekan sepekan lebih ya patrolenya disana aja di waktu puasa aja jangan patrolen disini ini catat biar aja ngandus ya sampai harus belajar juga nonton-nonton ketanyaan masterchef Indonesia atau tanyaan kuliner ruangnya agar bisa lebih terampir lagi memasak aduh jangan drogi santai saja dan disini tadi baru pulang dari kegiatan kumpul teater kebanyakan bawang putihnya oh iya setelah ini dikasih sedikit air pakai air juga itu itu ini tenangnya matang lagi ini ini versi tenis pakai air ya kita lihat nanti apakah lebih unggul jajah telur bikinan Vito atau bikinan tenis oke lanjut kian doang aduk lagi setelah ditambah air berapa sendok tadi akhirnya kira-kira tiga atau empat tiga atau empat sendok ya setelah ini langsung ke telurnya langsung telur dikotok kameranya ngeringkati kameranya ngeringkati pemain ini itu cara denis menyalakan kompor sudah diberitahu tadi hahaha ini gigi curang itu itu di luar penilaian lah ya menyalakan kompor hampir lupa apa apa hahaha tadi saya tahu sebenarnya saya cuman diem aja gak boleh kasih bocoran dong namanya juga uji uji yang ini pakai gaya salpe salpe dari arab saldil gimana gaya apa gaya apa lagi iya oh iya oke di luar j ada akrobat akrobat akrobatik salpe aduk-aduk lagi aduk-aduk lagi aduk-aduk lagi aduk-aduk lagi setelah itu setelah itu itu adalah tadi dicemburkan langsung gitu bukan pak nunggu setengah maten dulu baru dimasukkan kita lihat nanti problemnya saya itu dari mecah telur telur mengakui kelemahan bahwa sampe memang sulit menghentikan telur ya bismillahirrahmanirrahim itu sudah nyala apinya bismillahirrahmanirrahim gedeh 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 hahaha bismillahirrahim gedeh gedeh aduk-aduk 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 kesalahan kesalahan ada di enggak apa mau plus minusnya yang penting semuanya disorot ini bikin goreng telur ya bukan bikin goreng kule telur hahaha gak usah pangit sampai tanya ya ketenangan dalam mengerjakan selakaian tahap sangat penting untuk sisanya hasilnya hasilnya kita keluarkan lagi oh ya weh ketenangan hahaha ketenangan ketenangan kebarangan ya ketenangan mulai panik jenis ternyata ketenangan 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 dari soti ada sesuatu yang berbeda memang dibanding apa yang sudah dilakukan oleh YouTube tadi balik iya jokornya jokornya kuningnya belepotan gula ha 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 ini 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 dengan setengah mateng apa yang mateng saya sih lebih suka yang mateng karena saya nggak bisa lihat ada lelehan kuning telur geli geli banget ya selesanku selesanku yang biasa makan telur itu mateng mateng sempurna maaf ya untuk yang suka telur setengah mateng yang meleleh meleleh itu sekali lagi saya gini cukup ini bagaimana sudah mateng itu sudah gini yakin piringmu mana? ya ambilkan piring belum ada oh sudah sudah ini nyelip di situ saya nggak lihat tadi ini versi ya ya oke selesai hehehe tegang-tegang ya ya sip selesai kita lihat sekarang hasilnya bukan hanya dilihat tapi juga dirasakan apakah sesuai dengan harapan atau tidak ya sekarang mereka sudah ada di ruang makan untuk saling apa itu mencicip hidangan masing-masing silahkan Deniz bisa menilai punya Vito Vito juga bisa menilai punya Deniz lihatlah itu awat ya karena kering coba sebentar oke siapa dulu Vito dulu hehehe bagaimana Vito penilaianmu asing hehehe itu karya Deniz silahkan bicara gitu hmm rasanya itu pas enggak 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 terlalu asing juga kecapnya itu tercampur rata hmm jadi menurut Vito enak objektif ya iya lanjut bagaimana Deniz enak tapi rasa asinnya kurang malah kurang asin kurang asin menurut apakah apakah bukan karena Deniz suka asin enggak ya secara standar memang kurang asin gitu ya sedikit kurang asin tapi asinnya datang ke belakangan baru rasa asin sekarang hmm sekarang saya mau coba juga menilai sendoknya ada berapa dua itu iya oke enggak nanti sifat juga ya ambil ambil sendok lagi saja dua dua lagi ini punya Deniz ya enggak apa-apa wajah saya nggak kelihatan udah bosen penonton dengan wajah saya ini punya Deniz lebih tampak seperti telur ceplok ya karena antara kuning dan putihnya kurang tercampur merata menurut saya sih karena ini tadi sebenarnya topiknya akan membedakan telur telur ya nanti ada lain waktu lagi membuat telur ceplok Bismillahirrahmanirrahim punya Deniz iya pas rasanya sekarang punya Vito punya Vito Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim keringnya dapat sebenarnya cuman kata rasanya seperti apa hmm menurut saya pas Deniz asinnya pas jadi memang Deniz suaranya suka asin ya selesai dari saya sekarang dan kak Siva waktu dan tempat dipersilakan kak Siva yang dipersilakan waktu dan tempatnya kemana-mana oke bagaimana rasanya enak sendok lagi satunya kak Siva sedang menilai karya kak kak denge kak Vitu yang pertama dari karya kak deniz bagaimana rasanya kak Siva enak